Selamat datang dan selamat menyaksikan video informasi dari channel ini. Jangan lupa terus dukung dengan subscribe, like, bagikan serta beri komentar atau masukan. Tahukah Anda manusia yang pertama kali melakukan uji terbang? Dia adalah Abbas Ibnu Firnas, seorang ilmuwan muslim yang mempelajari prinsip-prinsip penerbangan dari abad ke-9. Abbas Ibnu Firnas adalah seorang matematikawan, astronom dan fisikawan. Abbas Ibnu Firnas lahir di Izen Ranonda, sekarang bernama Ronda di negara Spanyol. Hidup pada masa pemerintahan Khalifah Umayyah di Andalusia Spanyol. Semasa hidupnya Abbas Ibnu Firnas yang hidup di Cordoba ini sangat terkenal sebagai ilmuwan serbabisa dan menguasai beragam disiplin ilmu pengetahuan. Menurut sejumlah sumber, Abbas Ibnu Firnas sangat tertarik pada aeronautika yang membuat dirinya terus melakukan penelitian dan pengujian tentang manusia bisa terbang dengan menggunakan alat berupa sayap, layaknya terbang seperti burung. Pada suatu hari, Abbas Ibnu Firnas membuat alat terbang berbentuk layang segitiga, yang mana bagian sayapnya dilengkapi dengan pegangan tangan untuk bisa dikepakan seperti sayap burung. Uji coba terbang pertamanya dilakukan pada tahun 852 Masehi di sebuah tempat bernama Jabal Al-Arus atau sekarang lebih dikenal dengan nama Mount of the Bridge, di kawasan Rusava dekat Cordoba atau Cordoba. Kemudian Abbas Ibnu Firnas lantas mengundang orang-orang Cordoba dan penduduk setempat untuk datang menyaksikan uji terbang yang sangat bersejarah ini. Dalam uji cobanya, Abbas Ibnu Firnas berhasil melayang dari puncak bukit sekitar 10 menit, namun gagal dalam pendaratan karena Abbas Ibnu Firnas telah lalai dan tidak memperhitungkan ekor dari alat buatannya tersebut. Dari kejadian itu, Abbas Ibnu Firnas mengalami patah tulang belakang dan harus dirawat dengan intensif untuk memulihkan kembali kesehatannya. Meski mengalami cedera yang cukup serius, namun Abbas Ibnu Firnas tetap semangat dan terus mempelajari gaya keseimbangan di atas udara, dan terus melakukan uji coba. Abbas Ibnu Firnas wafat pada tahun 888 karena tidak mampu bertahan dari penyakit yang dideritanya akibat patah tulang punggung saat melakukan kesalahan pendaratan dari uji coba terbang. Berawal dari mimpi, harapan dan gagasannya tersebut, para ilmuwan setelah beliau wafat, terus mempelajari dan mengembangkan dari uji coba dan penelitian Abbas Ibnu Firnas. Sebagai mana Orville Wright dan Wilbur Wright atau lebih dikenal dengan nama Wright Bersaudara juga melanjutkan dari perjalanan ilmu aeronautika yang dicetuskan Abbas Ibnu Firnas. Wright Bersaudara melakukan uji coba terbang dengan menggunakan pesawat buatannya sendiri yang mereka namakan Flyer, diluncurkan pada tahun 1903 di sekitar Amerika Serikat. Selain Wright Bersaudara, tercatat beberapa nama penemu pesawat terbang antara lain Samuel F. Cody yang melakukan aksinya di lapangan Van Boro Inggris pada tahun 1910. Sedangkan untuk pesawat yang lebih ringan dari udara sudah terbang jauh sebelumnya. Penerbangan pertama menggunakan balon udara panas yang ditemukan oleh seorang ilmuwan berkebangsaan Perancis bernama Joseph Montegolfier dan Etienne Montegolfier terjadi pada tahun 1782. Kemudian disempurnakan ilmuwan berkebangsaan Jerman yang bernama Ferdinand von Zeppelin dengan memodifikasi balon berbentuk lonjong seperti cerutu, yang digunakan untuk membawa penumpang dan barang pada tahun 1900. Pada tahun-tahun berikutnya balon Zeppelin menguasai pengangkutan udara sampai musibah balon Zeppelin pada perjalanan transatlantik di New Jersey tahun 1936. Yang menandai berakhirnya era Zeppelin, meskipun masih dipakai menjelang Perang Dunia II. Setelah zaman Wright, pesawat terbang telah banyak mengalami modifikasi, baik dari rancang bangun, bentuk serta mesin pesawat untuk memenuhi kebutuhan transportasi udara. Pesawat komersial yang lebih besar dibuat pada tahun 1949 bernama Bristol Brabazon. Sampai sekarang pesawat penumpang terbesar di dunia dibuat oleh Airbus Industri dari Eropa dengan jenis pesawat A380. Berangkat dari keberanian uji coba terbang yang dilakukan oleh Abbas Ibnu Firnas, saat ini kita telah dimudahkan dalam perjalanan udara dengan lebih efisien dan memangkas waktu menjadi lebih cepat. Demikian pula dengan pengiriman barang dari suatu negara di belahan dunia yang jauh cukup ditempuh dalam hitungan jam saja. Tentu hal ini sangat membawa manfaat bagi umat manusia, bahkan sampai ke angkasa. Sampai ketemu lagi pada video berikutnya. Semoga video ini bermanfaat dan memberi wawasan bagi kita semua.